Teman-teman yang berprofesi sebagai teknisilis Terima kasih telah menonton 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 Nah pasangnya bagaimana untuk LED ini Nah LED ini sebenarnya sudah ada di buku panduan untuk pemasangannya Kita lihat disini Nah ini ada yang namanya LED LED itu dipasangkan di COM dan L Teman-teman lihat Kita lihat disini cari mana yang COM dan mana yang L Nah kelihatan teman-teman disini ya Disini COM disini L Disini juga sama COM disini juga L Nah sekarang kalau sudah tahu gitu ya nanti kita tinggal pasangkan saja COM dan L nya Pasangnya sekalian nanti barengan dengan kabel yang masuk ke saklar avatar on ini teman-teman Nah disini saya sudah siapkan ya Nah disini saya sudah siapkan ya ada dua buah lampu dan ada satu buah MCB Satu buah MCB ini adalah satu buah MCB yang dari KWH meter teman-teman Boleh dari KWH meter boleh juga yang dari MCB grup instalasi rumah yang ada di MCB dalam itu teman-teman Karena kalau saya biasanya jalur ke lampu itu suka dipisahkan antara jalur gestop kontak sama jalur ke lampu Nah disini saya contohkan adalah MCB untuk khusus jalur ke lampu teman-teman Oke untuk selanjutnya kita akan coba pasang dulu ya yang kedua ini Kedalam ini sesuai tadi saya lihat di panduannya ke COM dan L1 begitu pun juga sama yang ini Oke saya pasangkan dulu ya Nah lihat teman-teman hasilnya seperti ini Jadi dipasangkan saja ke COM dan L1 ini juga sama COM L1 Yang dimana nanti teman-teman disini untuk bautnya belum saya kencangin ya Karena nanti akan saya langsung gabungkan dari MCB dimasukkan ke COM ini Jadi mau ke COM ini bisa, mau ke COM ini bisa Seperti itu teman-teman Oke saya pasangkan dulu ya nanti teman-teman lihat hasilnya Oke teman-teman bisa dilihat ya disini Dari MCB KWH meter atau MCB grup Teman-teman hubungkan ke COM yang ada di saklar avatar on ini Ini sudah ada tulisannya ya gampang COM disini tulisannya lihat Masukkan seperti ini Nah sebelum ke lanjut saya disini tidak menggunakan kabel yang standar ya Lihat Seharusnya teman-teman bisa menggunakan kabel yang minimal 1,5 Karena disini saya untuk pembelajaran Maka saya menggunakan kabel yang 0,75 Seperti itu teman-teman Dan disini juga saya tidak menggunakan seperti pipa PPC Elbow dan lain-lain Karena apa? Supaya dapat dipahami sama teman-teman Supaya kelihatan untuk jalur-jalurnya Nanti teman-teman bisa paham ya untuk jalurnya Dari MCB kemana Lalu nanti ke lampu Seperti itu Saya tujuannya seperti itu Jika teman-teman ingin menambahkan untuk pipanya Nanti akan gampang untuk pemasangannya Nah jadi saya harap teman-teman memakluminya Oke Oke kita lanjut ya Disini sudah saya hubungkan Dari MCB suatu fasa Dimasukkan ke COM COM yang ada di saklar avatar on ini Nah disini jangan sampai lupa Ada tambahan lagi dari COM ini teman-teman Dari pemasangan COM ini Nanti akan dihubungkan lagi ke COM yang ada di sebelahnya sini Tujuannya buat apa? Tujuannya yaitu untuk mengambil sumber fasa untuk sisi lampu disini Istilahnya mah sering saya sebutkan ya di video sebelumnya Yaitu penjamperan teman-teman Jadi dari COM ini jamperkan kabel lagi ke COM yang ada di sisi kanan ini Supaya untuk mengambil sumber fasa dari MCB satu fasa itu Paham gak? Nah seperti itu teman-teman Nah sekarang saya akan coba pasang Nanti teman-teman bisa dilihat untuk hasilnya Oke Nah bisa dilihat teman-teman disini dari COM ini Yang sebelah ini ya Yang kiri Dijamperkan ke yang kanan COM sisi kanan ini Nah jadi ini tujuannya untuk mengambil sumber dari MCB atau dari VLN Untuk fasanya Jangan sampai salah Teman-teman juga bisa sebenarnya dari MCB langsung ke sini Tapi ngapain gitu kan Banyak-banyakin kabel Yaudah dijamper aja dari COM sini Masuk ke COM yang kanan ini Nah selanjutnya Kita akan ke sisi lampunya teman-teman Yaitu kesini Sisi lampunya itu Dari L1 ini Hubungkan ke lampu ini Atau lampu ini Terserah teman-teman Karena bentuknya seperti ini belakangnya ya Nanti jika dibalik akan Beda posisi Maka disini saya akan hubungkan dari L1 ini Di hubungkan ke lampu ini Dan L yang Satu yang disini Dimasukkan ke lampu yang sisi ini Supaya nanti ketika dibalik Tujuannya sama untuk ke lampunya Sesuai searah gitu Oke saya pasangkan dulu ya Nanti saya jelaskan lagi Nah bisa dilihat disini teman-teman Kita deketin dulu ya Nah lihat Dari L1 yang disini Lihat L1 ya Dihubungkan ke lampu sini Dan dari L1 yang kanan ini Dihubungkan ke lampu sini Nah teman-teman Sebenarnya bisa belak-belik juga Mau ke sini Bisa Sini juga bisa Yang penting Ini outputnya adalah Ke lampu teman-teman Dari sisi L1 Nah Karena disini Pemasangan dari saklarnya Sudah selesai Yang masuk ke lampu Sekarang Kita akan pasangkan Dari sisi Netralnya teman-teman Namanya lampu kan harus pakai netral Kalau nggak pakai netral kan Nanti tidak akan menyala Kalau kayak gini doang mah Ini lampu menyala gimana Bener nggak Nah sekarang kita akan pasangkan Dari sisi netralnya Nah ini adalah kabel netral Sudah saya siapkan teman-teman Yaitu kabel yang warna biru ya Sesuai dengan standar Wheel teman-teman Nah untuk netralnya Kita tinggal hubungkan Antara lampu saja Netral ini Masuk ke netral lampu Dari netral lampu Nanti bisa dihubungkan Atau pararealkan Ke si netral lampu yang ada disini Oke saya pasangkan dulu ya Nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman Bisa dilihat Untuk pemasangan ke netralnya Yaitu ke lampu Sudah saya pasangkan Dari netral PLN ya Yang warna biru ini Dihubungkan ke netral yang ada Di lampu ini Dan dari netral lampu juga Disini hubungkan ke netral juga Yang ada di lampu Atau nolnya lah Silahnya mah Nah teman-teman Untuk pemasangannya Sudah selesai ini teman-teman Oke Kita akan uji coba Apakah si lampu ini Akan bisa menyala Ketika kita Tekan saklarnya Oke kita balik dulu Teman-teman Seperti ini ya Nah kita balik Nah saklarnya Sudah saya balik Teman-teman Jadi seperti ini ya Untuk pemasangannya Teman-teman Jika lebih simple itu Belakangnya itu Biasanya Bisa menggunakan Inbow ini teman-teman Nah Jadi nanti kita Tinggal hubungkan ke sini Seperti ini ya Nah sudah deh Harusnya ini dipasangkan Kedalam sini ya Nah Jadi supaya lebih simple aja Oke Kita akan coba rapihkan dulu Nanti uji coba Apakah Si saklar ini Bisa bekerja dengan baik Nah sudah saya rapihkan Kelihatan jelas ya Dari MCB Masuk ke saklar Lalu disini Ada keluarannya Yang ke lampu Kalau kayak gini kan Lihat dah Enak teman-teman Lihatnya Oke kita uji coba Teman-teman Akan saya coba on Untuk MCB nya Apakah nanti Si kedua lampu ini Bisa menyala Dengan menekan Si saklar Avatar on ini Teman-teman Lihat Ketika kita on kan Untuk MCB nya Nanti si LED nya Ini akan menyala Teman-teman Menandakan bahwa Si saklar nya Belum di on kan Gak percaya Kita coba On kan Lihat 3 2 1 Nah Lihat teman-teman Menyala ya Gak kelihatan ya Akan saya coba Matikan aja Untuk penerangannya Lihat Nah teman-teman Lihat ya Sebenarnya disini Kelihatan Jadi ketika Dimatikan ini Untuk kamar saya Dimatikan lampunya Ketika di on kan Untuk MCB nya Disini ya Ketika di on kan Ini menyala Lihat teman-teman Lihatan gak Menyala Kita tekan saklar Yang sebelah ini Dan sebelah ini Maka nanti si lampu ini Akan padam teman-teman Kita akan coba Nyalain lagi penerangannya Oke teman-teman Untuk LED indikator Tadi sudah saya buktikan ya Menyala dan tidaknya Ketika saklar ini Di on kan Yang sisi ini Lihat 3 2 1 Nah Lampunya Menyala Ketika kita off kan Lampunya Off Lalu yang disini Kita on kan Lampunya Menyala yang sisi ini Lalu kita off kan Kita nyalakan lagi Kita nyala dua-duanya Nah Menyala Sesuai dengan Fungsi dari saklar Avatar on ini Khusus yang Double teman-teman Nah ketika disini Sebenarnya si lampu ini Mati teman-teman Kalau saya lihat Tapi kalau di kamera Sepertinya gak kelihatan ya Nah kalau kita off kan Sebenarnya nyala tuh Indikatornya Ketika kita off kan juga Ini nyala juga teman-teman Seperti yang sudah saya jelaskan Di awal video tadi Avatar on ini bisa Dikuta ganti ya Untuk framenya Jika teman-teman Ingin ganti framenya Sama foto sendiri Sangat gampang Teman-teman Bisa Teman-teman Bisa Ubah framenya dengan Membuka Fresh yang ada disini Atau tekan yang ada disini Nanti akan dibuka Untuk framenya Silahkan teman-teman Di order untuk Avatar on ini Melalui aplikasi Ataupun link yang ada Di deskripsi video ini Teman-teman Terima kasih Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya